Perajuri TNI dimanapun berada mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi dan golongan untuk kejayaan dan kemajuan Indonesia. Perajuri TNI Sahabat bagi-bagi, ngeri, tak ada angin, tak ada hujan, tiba-tiba NKRI deklarasikan siap kirem pasukan ke Ukraina. Menhan terkuat kita, Prabowo deklarasikan di hadapan lebih dari 40 negara, di Singapura, Indonesia akan menjadi negara yang siap kirim pasukan ke Ukraina. Kabar ini sangat menggemparkan dunia, bahkan Ukraina sampai syok dan bergegas menanggapi langsung keberanian Indonesia di hadapan dunia ini. Seisi ruangan dalam dialog Menteri Pertahanan ini pun kaget dengan pernyataan negara tercinta ini, mereka tidak bisa berkata apa-apa. Namun, Ukraina langsung bergegas menanggapi ide negara kita, yang akan kirimkan pasukan ke sana. Dan di hadapan dunia, Ukraina menolak mentah-mentah ide yang dilontarkan Prabowo ini, dan menganggap ide ini aneh dan menguntungkan Rusia. Lantas seberapa banyak dan kuat pasukan yang akan dikirim ke Ukraina dalam niat ini, dan kenapa Ukraina menolak, dan menganggap negara kita menguntungkan Paman Putin, mari kita bahas. Tak main-main terkait hal ini, Pak Prabowo Menteri Pertahanan kita Indonesia, dalam pidatonya saat menjadi pembicara, pada pembahasan Resolving Regional Tension. Di pertemuan di Alo di Singapura, pada Sabtu tanggal 3 Juni tahun 2023 kemarin, di hadapan para delegasi pejabat militer dan pertahanan, dari seluruh 41 negara-negara di dunia, Pak Prabowo pun mengatakan, bahwa Indonesia siap mengirimkan pasukan ke tanah Ukraina. Lantas hal ini membuat syok semua pihak bahkan menhan Ukraina yang ada di situ. Beliau pun menyerukan beberapa usulan deklarasi, untuk mengakhiri perang Rusia-Ukraina ini. Yang pertama Pak Prabowo pun mengatakan, bahwa yang harus kita lakukan, adalah meminta pihak Ukraina dan Rusia untuk menerapkan gencatan senjata. Kemudian yang kedua kita pun, harus meminta kedua belah pihak mundur, 15 km dari titik gencatan senjata sekarang itu. Dan yang ketiga, PBB, alias Persatuan Bangsa-Bangsa, harus membentuk pasukan penjaga perdamaian dan menempatkannya di wilayah demiliterisasi tersebut. Dan barulah yang terakhir kemudian PBB menggelar referendum kepada masyarakat yang tinggal di wilayah demiliterisasi itu. Dan pada momen inilah, Pak Prabowo pun juga menyatakan, bahwa Indonesia siap untuk mengirimkan pasukan ke Ukraina. Beliau katakan, saya memutuskan, bahwa Indonesia akan menjadi negara pertama yang ikut menjadi pasukan penjaga perdamaian tentunya di tanah Ukraina. Artinya kini, secara langsung Indonesia di hadapan dunia pun, telah menyatakan siap untuk mengirim pasukan perdamaian, menengahi dan mendamaikan peperangan antara Rusia versus Ukraina. Jadi usulan Pak Prabowo, yang di luar perkiraan para peserta ini pun ternyata sempat menimbulkan pertanyaan. Mereka mengkhawatirkan, usulan ini akan menjadi pembenaran, terhadap agresi yang dilakukan Rusia terhadap Ukraina. Karena ia bisa kita lihat sendiri, dalam salah satu poin, Pak Prabowo pun mengusulkan gencatan senjata dan dari titik gencatan senjata itu, para pasukan Rusia dan Ukraina harus mundur sejauh 15 km, untuk menciptakan wilayah demiliterisasi. Seperti contohnya antara Korea Utara dan Korea Selatan, aduh-aduh, Indonesia berani banget. Dan mungkin inilah yang agak menjadi pertanyaan, buat para delegasi di sana, jika titik gencatan senjata misalnya ada di tengah-tengah negara Ukraina, dan jika pada saat referendum rakyat di sana lebih memilih Rusia, maka hancurlah langsung Ukraina. Separuh negaranya langsung jadi milik Rusia, langsung menguntungkan Paman Putin, dan ide yang dilontarkan Indonesia dianggap pro terhadap Paman Putin. Nah jadi di sini Pak Prabowo pun ternyata lebih berkiblat pada kehidupan seluruh dunia. Yang mulai kacau akibat dampak dari perang Rusia-Ukraina ini. Dimana, yang beliau sampaikan adalah sebuah jalan keluar, agar peperangan ini bisa selesai dan dinaungi langsung oleh PBB, alias Perserikatan Bangsa-Bangsa. Namun rencana ini ternyata langsung ditolak mentah-mentah oleh pihak Ukraina. Bahkan mereka Ukraina mengatakan bahwa ini kedengarannya seperti rencana Rusia, bukan rencana Indonesia. Waduh-waduh Indonesia dianggap membawa kepentingan Rusia dalam dialog ini, seperti membela Rusia dan Paman Putin. Dan yang lebih amsiongnya lagi, mereka Ukraina mengatakan bahwa kami tidak membutuhkan mediator ini datang kepada kami dengan rencana aneh ini. Rencana negara kita dianggap aneh oleh Ukraina ini. Lantas mengapa mereka Ukraina menolak, dan siapakah yang menyatakan penolakan ini dan bagaimanakah pernyataan lengkapnya? Ternyata oh ternyata, penolakan ini dinyatakan langsung oleh Menteri Pertahanan Ukraina yaitu Mr. Chiresmikov, yang menghadiri langsung dialog di Singapura itu. Beliau menegaskan, bahwa Ukraina tidak memerlukan mediator, bahkan beliau katakan bahwa usulan Pak Prabowo Menteri Pertahanan Kita Indonesia ini sebagai proposal yang aneh. Aneh tapi nyata nih, ia mengatakan bahwa usulan perdamaian itu kedengarannya seperti rencana Rusia, bukan rencana Indonesia. Bahkan ia mengatakan, bahwa kami Ukraina tidak membutuhkan mediator ini, yaitu Indonesia maksudnya, datang kepada kami dengan rencana aneh ini, ujar Menteri Pertahanan Ukraina. Tapi yang gak apa-apa namanya kan juga usulan, dan sebuah pendapat atau argumen tidak ada salahnya, jika kita sampaikan di depan orang-orang. Menurut kacamata kuda Mimin, jika kita melihat dari sudut pandang Ukraina, memang ada beberapa poin usulan Pak Prabowo yang sedikit mengkhawatirkan, bahkan bisa dikatakan menguntungkan Rusia. Bagaimana menurut kalian? Yuk diskusikan di kolom komentar, Merdekalah kita seutuhnya, Merdeka. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!